Angkatlah mayat anakmu, Paman Manjita. Kau tidak akan melakukan ritual terakhirnya, kan? Aku tahu kau tidak akan melakukannya. Karena kau punya kewajiban pada keluarga. Aku yang akan melakukan ritual terakhirnya. Dan itu karena... Aku harus memenuhi kewajibatku. Dold adalah sahabatku. Aku memang tidak percaya pada Tuhan dan juga tidak percaya jika harus berdoa padanya. Karena jika Tuhan itu ada, dan jika dia mengasihi kita, dia tidak akan membiarkan Dold sampai tidak diadakan ritual terakhirnya. Kita manusialah yang membuat aturan ini. Kita putuskan mana yang dosa dan tidak. Aku tidak percaya pada hal-hal itu. Lakan, ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan hal ini. Apa kau tidak mengerti situasi kita? Maafkan aku, kakek. Saat ini aku berdiri bukan sebagai cucumu. Tapi aku berdiri di sini. Sebagai sahabat baik, Do. Tidak. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuh Dold. Walaupun kakek mengizinkan kau melakukan itu. Aku tidak akan membiarkan bambunuh Dold melakukan ritual terakhirnya. Paman Manjita. Aku tahu segalanya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Tidak. Tidak! 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 Tidak ada gunanya memikirkannya sekarang. Selama ini aku selalu menghargai kepandayan dan juga pikiranmu, Bundyia. Tapi hari ini kau mengambil keputusan yang salah. Kau memberikan obat menenang kepada Goodie, sehingga semua orang tahu tentang kehamilannya. Dan aku mendukungmu dalam hal ini. Tapi Dol sudah terjebak dalam rencana yang kita buat Dan akhirnya Ini seharusnya tidak boleh terjadi, Bindia Hari ini kau sudah sukses besar, Bindia Kau harus mengadakan pesta untuk merayakannya Aku tidak pernah mengira kau akan berbuat serendah itu Kau benar-benar sudah keterlaluan Bukankah kau sudah tahu bahwa Gudi saat ini mengandung anak Dol Kau juga tahu bahwa nenek telah mengatur perjodohan Gudi untuk menyelamatkannya dari gosip Apakah kau tidak tahu itu? Tapi bukannya mendukung nenek? Kau malah mengungkapkan tentang kehamilan Gudi kepada semua orang Pernahkah kau memikirkan apa akibatnya? Dol saat ini sudah mati Dol sudah mati Dan sekarang kakek tidak akan mengampuni Gudi dan anaknya Aku rasa bukan kakek Yang seharusnya bertanggung jawab atas kematian Dol Kau yang harus bertanggung jawab Terima kasih telah menonton!